Wakil Wali Kota Gorontalo menghadiri kegiatan diseminasi laporan perekonomian Provinsi Gorontalo yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo. Kegiatan diseminasi laporan perekonomian Provinsi Gorontalo yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo untuk menyampaikan review perekonomian Gorontalo di tahun 2022 serta prospek ekonomi di tahun 2023. Tahun 2022 yang diprediksi menjadi tahun pemulihan ekonomi global tidak berjalan seperti yang diharapkan akibat terjadinya invasi Rusia ke Ukraina yang mengakibatkan terjadinya gangguan rantai pasok pangan serta mendorong inflasi di beberapa negara. Di tahun 2023, inflasi dan gangguan rantai pasok pangan masih menjadi tantangan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi global. Meski demikian, ekonomi Gorontalo terus mengalami pertumbuhan hingga tribulan 3 tahun 2022 mencapai 4,07 persen. Di wilayah Provinsi Gorontalo, sektor pertanian dan pertambangan memiliki prospek baik untuk dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan program intensifikasi lahan guna meningkatkan produktivitas serta pembangunan industri pangan dalam rangka menambah nilai jual. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV